Akhirnya, Polri resmi menahan Putri Candrawati di rutan Mabes Polri. Penahanan tersebut tepat beberapa hari berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah P21 atau sudah lengkap. Ya, mana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Dikutip dari thisway.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan penahanan Putri Candrawati pada Jumat 30 September 2022. Dari video yang beredar, tampak Putri mengenakan baju tahanan berwarna oran dengan nomor 77. Penahanan tersangka Putri ini seiring dengan kondisi Putri yang dinyatakan sehat. Diketahui dalam pekan depan, tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan penyidik Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Dalam video yang beredar, tampak Putri menyampaikan pesan di depan awak media kepada keluarganya. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anak saya yang belajar yang baik dan tetap dapat cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik.